. Ernando Arisutarya ditampil gemilang ketika Timnas Indonesia menang atas Vietnam pada laga kedua Piala Asia 2023. Penampilan impresif Ernando itu mendapat pujian dari-dari seluruh dunia. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam pada laga kedua grup D Piala Asia 2023 Jumat, bertanding di Stadion Abdullah bin Hifah Doha. Timnas Indonesia meraih kemenangan tipis 1-0 atas Vietnam. Gol tunggal kemenangan Garuda dicetak oleh sang kapten Asnawi Mangkualam, melalui tendangan penalti pada menit ke-42. Kemenangan Indonesia atas Vietnam juga tidak bisa lepas dari penampilan gemilang keeper Ernando Arisutaryadi. Dalam laga kontra Vietnam, Ernando menjadi benteng terakhir Garuda yang tak bisa ditembus pemain lawan. Keeper berusia 21 tahun itu, melakukan lima penyelamatan, salah satunya saat menepis tembakan bebas pemain Vietnam, menjelang akhir babak kedua. Performa Apik Ernando saat menghadapi Vietnam, mengundang pujian dari seluruh dunia, bintang Eropa C. Ronaldo juga mengaku puas dengan penampilan keeper Indonesia. Saya sangat puas dengan panema Rakpen penyelamatan dari tendangan bebas di menit akhir. Itu kata Ronaldo, dikutip dari antara bolanya mengarah ke pojok atas gawang, tetapi bisa ditepis Ernando, imbu sosok berdarah Portugal tersebut. Menurut Ronaldo, Ernando layak menjadi pemain terbaik laga, alias man of the macet melawan Vietnam. Bintang Portugal itu pun mendoakan Ernando bisa membantu timnas Indonesia lolos 16 besar piala Asia 2023. Kalau lihat penampilannya pantas menjadi man of the match, boleh dibilang babak kedua kita ditekan terus dalam laga itu. Saya mendoakan semoga Ernando bisa membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar, kalau sudah lolos ke 16 besar nanti kita lihat kelanjutannya seperti apa tutur Ronaldo. Indonesia saat ini menempati peringkat klasemen grup D dengan nilai 3, kalah selisih gol dari Jepang yang berada di peringkat 2. Ada pun posisi puncak klasemen grup D dikuasai Irak, yang memoleksi nilai 6. Sekaligus memastikan diri lolos 16 besar, pada terakhir grup D. Timnas Indonesia akan melawan Jepang yang akan menjadi laga penentuan ke fase gugur. Laga timnas Indonesia vs Jepang tersebut bakal digelar di Tadion Ahmad bin Ali Alrayan pada Rabu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.